Intro Ya jadi disini udah mulai banyak yang nengok-nengok ya Tapi kita sebetulnya lagi gak pengen dulu komunikasi sama yang di atas polon Mohon maaf banget ya Karena kita lagi pengen menggali lebih tentang mausoleum Van Mautman Udah mulai merinding-rinding Tapi ada satu titik dan satu spirit yang pengen aku masukin ke amal Ayo Ya Belakang lama Jadi Ini dari tadi memang kenceng banget pengen kita datengin dan kita ajak ngobrol Dan kayaknya memang ada pesan penting yang ingin dia sampaikan Ya silahkan disampaikan sama kita Halo Halo Ini siapa? Kita gak pengen berbuat jahat Jadi kita dateng Jadi kalau aku lihat dia itu Apa? Orang Mungkin setengah Indonesia setengah Belanda ya yang tinggal disini Tapi kelihatan banget dia tuh marah gitu Tapi tadi sih saya udah bilang bahwa kita tuh lagi gak pengen mengganggu Tapi kita ingin menyampaikan apa yang dia sampaikan Apa yang pengen disampaikan sama kita? Mau Mau sampaikan apa ke kita? Hulu Kenapa? Jadi dia bilang hulu Jadi hulu tuh kepala gitu Jadi mungkin ini ada hubungannya sama cerita yang tengkoraknya itu hilang gitu Dan dipake main sama anak-anak Karena kuburannya juga kan memang gak jelas gitu disini Oh maaf Aman, aman Kita Karena dia yang minta Kita minta maaf Kita pengen Sampaikan Gimana? Kuburannya betul yang disitu apa bukan? Betul kuburannya Iya Kuburannya udah gak keurus Udah gak ada bentuknya Jadi mungkin dia juga merasa terusik sama orang-orang yang ada disini Tapi kita minta maaf ya Kita disini cuma mau menyampaikan aja komunikasi Cerita yang bahwa tengkoraknya itu diambil memangnya bener Terus kenapa anaknya mati? Tapi kan namanya anak kecil dia kan gak ngerti Sampai beritanya itu ada loh di salah satu news gitu Salah satu surat kabar waktu itu Kamu marah ya? Kamu marah ya? Karena tempat kamu diganggu orang gitu Kamu marah gak kita datang kesini malem-malem? Kita datang kesini juga udah izin sama fan motman, udah izin sama dolce Kita izin dulu datang kesini Nanti kita sampaikan mudah-mudahan ada yang ngeliat Ada yang nonton gitu Kalau tempat kuburan kamu mau dibenerin gitu ya Supaya gak diinjek-injek orang gitu Kamu betah tinggal disini? Enggak Ada lagi yang mau kamu sampaikan gak sama kita? Ada lagi yang mau kamu sampaikan gak sama kita? Iya Iya dia nyari kepalanya gitu Jadi teman-teman dimensi lain Ya kalau memang ada tengkorak atau kepala yang gak ada Memang biasanya spiritnya suka cari gitu Dan kita sih cuma bisa ngedoain aja Mudah-mudahan nanti coba ada penjelasan dari Bapak yang jaga disini Kamu keluar dulu dari Ama ya Iya kak Iya Aku belum nanya namanya Halo Yang tau namanya si Bapak yang dijaga Iya Ya keluar dulu dibangunin dulu Fred Dibangunin dulu Bangunin dulu ya kotor Ya keluar dulu nanti kita sampein ya Kita sampein sama orang-orang Bahwa kamu pengen tempat kamu diperbaiki Kayak gitu Ya Ya keluar dari-baru nama ya 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 Sip Yang tau namanya si Bapak Jadi ini tandanya ya Ini tandanya memang sih sebetulnya kayaknya kurang Kurang layak ya untuk apa Kuburan itu cuma tanda kayak gini dan gak bisa disalahin juga anak-anak kecil kan Kadang kalau gak dikasih pengertian sama orang tuanya juga mereka gak ngeliat bahwa ini kuburan gitu Cuma yang dia marah itu karena tengkora kepalanya itu dipake mainan bola gitu Kita pindah spot Oke Berdiriin Fred Kita pindah spot Permen Oh sorry permennya udah Minum Ini ya buat anak-anak disini ya maaf ya Oke Bukannya Gimana-gimana ya Bukannya underestimate Atau kita Milih-milih yang Kayak gimana gitu Rupanya Atau kita gak mau Yang di atas pohon Nyampein gitu Kadang Kita juga suka ngeri-ngeri sendiri gitu Tapi Ya kalau Dari sono banyak yang nongol-nongol Pengen-pengen ngeliat gitu Mungkin Ya gak apa-apa sih Cuma kalau mukanya Serem gitu kan Kita juga jadi Gimana gitu Oke deh udah dulu deh Ntar dulu dah Ntar dulu Kok jadi banyak pocong sih disini ya Bajah hostnya flat Oba pocong Nah yang maaf Sona Udah Sona Apaan kek dimensi lain Apa kek gitu Banyak nongol-nongol Pocongnya Tapi tadi gak sebanyak itu Sekarang udah lumayan banyak Itu gak ngerti Banyak Sebenernya si spirit Si Belandanya sendiri Itu udah sangat anteng ya I mean Van Moutman juga Itu merasa bahwa itu rumahnya dia Dia diem gitu di atas gitu Terus juga apa Ya di tempat duduknya dia Gitu Nah ini yang di luar-luarnya ini nih Nah terus di atas itu kan Kayak ada bangunan Memang dulu dia bikin ini Kayak gereja Itali ya Roma Cuman katanya salingnya Ada yang ngambil Kata si Bapak Jadi barang-barang Marmer-marmernya Banyak yang Meretelin gitu Ngambil-ngambil Orang-orang gitu Julnya bagus banget Nah disana Di ujung sana Di yang Jendela itu Itu juga memang ada Menir Belanda Yang kumisnya Baplang gitu Tapi dia gak mengganggu Dia cuman yang Gitu-gitu doang Sebenernya gitu Tapi kalau yang di luar-luar sana Ya lumayan sih Lumayan rame Kalau aku sih Udah dulu aja ya Kalau aku sih Udah dulu aja Ya tim dimensi lain Bukannya apa-apa Kan ini juga Kuburan Kita juga datangnya malam Ya mereka lagi pada Pengen istirahat gitu Terus banyak yang Nengok-nengok gitu Sebenernya proses Penelusuran Buat kita itu Bukan berarti kita harus Masukin semua hantu Yang ada disini Enggak gitu I mean Ada Ada pesannya lah Gitu yang pengen Kita sampaikan Ada spirit Apa aja gitu Ya tapi ya gitu Kalau udah lumayan banyak Pocong yang muncul Kayaknya Furi Pamit undur Dili dulu deh Digantiin aja dulu Sama Freddy Fred lo gantiin aja Fred Ya Ya susun loh Bawa Caranya Guys Guys Jadi gue masih Ada rasa penasarannya Buat sebenernya Pengen keliling-keliling lagi Disini Gimana Ada yang menemenin Mak Masih bisa Terus nanti kalau Kita gimana-gimana Panggil Kakuri Ya Ya ibandel lah Kameramennya aja Soalnya gue Udah Sok sana Nanti ya Temen-temen Sok silahkan Di follow aja dulu Di setiap pilar-pilar ini Di salah-salahnya Kayak ada yang Nongol Terus liwat-liwat Ngeliat-ngeliat Aras ini sih Kalau gue arasnya ya Gimana? Maka gue kan agak Gimana? Hati-hati nih Gue gak tau ya Mana kuburan Mana apa Masih sama Aku Masih sama Aku Masih sama Dingin Disini dingin Disini dingin banget Terus Kok kita kesini Yang tadi Ngintip-ngintip Enggak Hei Oke Ayo oke Ayo kemarin Dengan siapa Pengen siapa Pengen siapa Pengen siapa Siapa namanya Halo Eh Bentar-bentar Saya mau ngomong Saya mau ngomong Sini Bentar Bentar Emang kemana sih Sini Bentar Stay Stay Disini Stay Disini Oke Ini Dengan siapa inclu Lepas Sini Terima kasih.